hai 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 oke bros Selamat berjumpa kembali di channel kita kali ini lagi mau bongkar master rem mobil gijang ini gijang 2000cc ini remnya ambles kalau diinjak Hai posisi mobil berhenti diinjak lama-lama itu ambles habis kebawah gitu Bro ini Hai master remnya yang bermasalah ini silnya udah sobek Bro keneng coba ini woi Hai tuh nggak fokus set nggak fokus Nah ini yang ini sobek lemir Oh iya Hai saya kalau diganti isinya aja enggak sanggup ini itu jadi silnya ini udah lemir bisa juga dari linernya itu liner master remnya itu udah awas gores-gores tuh bisa juga amplis remnya oke ini ini nanti kita ganti Bro nanti kalau bloknya masih bisa dipakai dipakai ganti isinya aja tapi kalau kalau udah aus parah ya bagusnya diganti juga itu ganti komplit amplis amplis kasar tapi ini ya Bro sudah kelihatan hasilnya udah lemir jadi dia apa ya waktu diinjak rem mempah gitu kan enggak nahan ini enggak ketahan minyak remnya ini minyak remnya balik lagi ke sini les gitu ya ampun ya lep lama-lama remnya hilang gitu Bro oke itu sama Pak Gimel lagi di logok-logok liner master remnya itu tapi tapi jangan di logok pakai jari tengah ya pakai ini aja oke Bro lagi di cek apa liner master remnya udah nanti kalau memang udah aus udah ngores ya ganti komplit kalau kalau di ganti ininya saja mungkin sembuh Bro cuman enggak enggak bertahan lama dia ambles lagi itu kalau liner master remnya itu udah ngores di liner dalamnya itu ya rumahnya ini udah ngores oke Bro kita tunggu dulu selanjutnya nanti kita lanjut lagi ini ya Bro kelihatan sobeknya ini ini dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya dengan memberikan subscribe serta like nya saya ucapkan banyak terima kasih semoga channel ini semakin berkembang dan memberikan manfaat untuk teman-teman semua walaupun ya hanya hal-hal sepilih mungkin yang saya bisa saya upload nah jadi ini permasalahnya gini Bro waktu rem ini dihinja udah dead terus berhenti tapi lama-lama dia ambles sampai habis itu lama lagi jadi kalau waktu jalan macet apalagi pas nanjak ya rem ini enggak ketahan lagi di rem gini malah lama-lama bisa habis itu dari master remnya tadi Bro ya itu penyebab mobil remnya ambles keambles pelan-pelan tidak positif itu master remnya Bro oke kita lanjut nanti nah ini aduh nah itu Bro ini yang komplit ini yang bagus mereknya kayak gini Bro aduh maaf ya saya nyebutin merek tapi untuk pengetahuan aja saya nggak dibayar sama merek ini nggak dapat apa-apa maksudnya ini yang bagus yang bagus dan kita lihat dalam linernya set nah disini keriting kayak korosi tuh ditagak ketengah itu disini kalau diganti silnya aja itu enggak bakalan awet Bro enggak enggak bertahan lama ya ini merek Aisin biasanya kalau bawaan mobil mereknya ini kalau spare partnya yang bagus mereknya ini kok ini bagus ini lumayan jadi ganti komplit Pak Oke diganti komplit bro ini kalau tapi kalau linernya ini ini masih bagus belum gores belum gentong belum jelegong itu ganti silnya isinya aja tadi udah jadi tapi ini udah jelegong parah jadi kita ganti aja ya kalau kepepet banget untuk sementara bisa dipakai sih gimana Oh siap ini saya mau tugas dulu ngambilnya rem ini jadinya ganti komplit ya Bro Oke saya mau ambil spare part dulu kita lanjut lagi nanti Oke Bro Bro ini proses dicoba setelah di apa materi yang baru sekaligus buang anginnya biar minyak remnya langsung turun nanti buang anginnya enggak susah enggak kelamaan dia jadi malah enggak buang angin bro langsung di giniin tempatnya muasuk namanya baru gue seperti itu Bro belum dipasang ya tempat-tempat minyak rem itu keluar semua dari lubang depan dan belakang dan belah bisa kamu aangan masuk nanti buang angin So First di luar depan belakang itu tutup lubangnya coba tekan padat Oke langsung pasang jadi seperti itu penyebab remobil ambles amblesnya perlahan set gitu ya bro oke bro sekian dulu videonya semoga bermanfaat jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe like dan share ke temen-temen supaya memberikan banyak manfaat untuk temen-temen semua Oke bro terima kasih ini tinggal nanti mungkin kita buang angin aja kalau buang angin gampang bro Oke ini sedang lama udah dimasukin ke kerdus tadi dah ngentong parah ya linernya ya ini kalau dipasang isi dikandisinya aja nggak bakalan awet Oke sekian dan terima kasih Oke ini udah kita pasang semua dan tadi langsung sip bro enggak buang angin jadi sebelum di pasang mas remnya di isi minyak rem dulu harus dikocok-kocok buangin sekalian terus dites padat enggak mau banyak gitu ya bro terus sebelum kalau sudah dipasang ke tank pakem sebelum dipasang nepel selangnya itu ya itu apa pedal remnya dikocok dulu set ke ampernya rem keluar mentok ditahan ke remnya terus dipasang murnepel selangnya itu kalau udah selesai kita semua baru pedal rem diangkat selek gitu jadi enggak enggak ngangin dia langsung padat gitu Oke Bro itu sedikit tambahan dan terima kasih sudah menyaksikan video ini Hai 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 hai